Berikut merupakan larutan HCl. Di dalamnya, disana terdapat 0,25 molar ion H+, dan 4 x 10-14 molar ion OH-min. Perhatikan, kedua nilai ini memiliki jangkauan yang sangat lebar. Konsentrasi H+, hanya terdiri dari 2 digit angka di belakang koma. Sedangkan konsentrasi OH-min terdiri dari 14 digit angka di belakang koma. Oleh karena itu, diperkenalkan istilah PH dan PUH. PH didefinisikan sebagai harga negatif logaritma basis 10 dari konsentrasi molar ion H+. Sedangkan PUH untuk konsentrasi molar ion OH-min. Nah, nilai PH dan PUH ini dapat mewakili konsentrasi dari H+, dan OH-min di dalam suatu larutan. Di dalam air, ion H+, dan OH-min membentuk reaksi kesetimbangan sesuai dengan persamaan. KW sama dengan konsentrasi H+, dikali dengan konsentrasi OH-min. Menambahkan logaritma di kedua sisinya, kemudian menyetirhanakannya, kita akan mendapatkan minus log KW sama dengan PH plus PUH. Pada suhu 25 derajat, KW sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Sehingga, PH plus PUH sama dengan 14. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyatakan konsentrasi H+, dan OH-min pada tutorial sebelumnya dalam bentuk PH dan PUH. PH air adalah minus log 1 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 7. Nilai PUH air juga sama dengan 7. PH plus PUH sama dengan 14. Sehingga air bersuhu 25 derajat. PH larutan HCL adalah minus log 0,25 sama dengan 0,6. Sedangkan nilai PUH larutan HCL adalah 13,4. PH plus PUH sama dengan 14. Sehingga larutan HCL bersuhu 25 derajat. PH larutan NAUH adalah minus log 4 dikali 10 pangkat minus 14 sama dengan 13,4. Sedangkan PUH larutan NAUH adalah 0,6. PH plus PUH sama dengan 14. Sehingga larutan NAUH juga bersuhu 25 derajat. Dari sini kita mengetahui bahwa Larutan dengan PH sama dengan 7 merupakan larutan netral, seperti air. Larutan dengan PH kurang dari 7 merupakan larutan asam. Dimana semakin ke kiri, sifat asamnya semakin kuat, seperti HCL. Dengan PH 0,6 merupakan asam kuat. Larutan dengan PH lebih dari 7 merupakan larutan basah. Dimana semakin ke kanan, sifat basahnya semakin kuat. Seperti NAUH, dengan PH sama dengan 13,4 merupakan basah kuat. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!